Jadi diantara adab-adaban dimana orang apabila kita punya anak melahirkan anak ketika dilahirkan anak itu begitu borajol ke alam dunia lahir anak sunnat diazani telinga kanannya dan diikomati telinga kirinya Katos bapak-bapak ibu-ibu ketika lahir bayi sunnat diazani telinga kanannya dan diikomati telinga kirinya itu sunnat Juga disunnatkan anak itu ketika bisa mengucapkan berucap dilatih ucapan la ilaha illallah ketika anak nih sudah bisa ngomong latih perbaik perbanyak kalimat la ilaha illallah lain nyanyian nyanyian Mbak budak karek bisa ngomong deh pakai nyanyi diurukan nyanyi diurukan di zikir ngarah eling kagusti Allah dimana budak elingka Allah ke budaknya jadi budak anusho soleh gara-gara eling kagusti Allah jadi usahakan ya di talqini dibiasakan ketika anak kita baru sudah 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 bisa berucap dilatih ya diurukan kalimat la ilaha illallah Hai kemudian kalau laki-laki sunnat di hitah di hitahnya itu pada hari ketujuh baiknya gitu juga kalau kondisinya sehat-sehat jadi baiknya sunnahnya itu di hitahnya hari ketujuh kalau sehat-sehat kemudian kalau kita punya anak diberi nama-nama yang baik nama yang baik untuk sehaga lawai ngomong ngerantai untuk sehap tangizah untuk kita panggihkan untuk kita panggihkan juga keyup pas akhirnya pas bijil budaknya panggihkan juga di ngerantai ini keyup peralah nama yang baik itu hak seorang anak yang ada pada orang tua orang tua harus memberi nama yang baik Kemudian lagi Kalau Kemudian sunnah aja juga Dilaksanakan atikah Bagi anak perempuan Satu kambing Laki-laki dua Kambing Kemudian Di antara sunnahnya Yaitu Pada hari ketujuh Dicukur rambutnya Bahkan dibotakan Kemudian rambut tersebut Ditimbang Ya Ditimbang Lalu Seberat timbangan tersebut Dibelikan emas atau perak Lalu disodak Hohkan Itu jadi Orok deh umur tujuh tahun Sae na sunnahnya dibotakan Margi dina yati Rerget-reget Kokotor-kokotor Kokotor-kokotor Dinamastakana Sae dibotak Botakan Dina dinten katu Pada hari ketujuh Lalu si rambut tersebut Ditimbang Ini sunnah nih Sudah ditimbang Seberat timbangan rambut Belikan emas atau perak Lalu disodak Kohkan Ke atas Kosok itu Tadak Gitu Lalu rambutnya Rambutnya Ditanam Dikubur Rambutnya Sunnah Juga sunnah Tahnik Ya Ditah Ditahnik Ya Itu sunnah Oleh siapa Ditahniknya Orang-orang So Soleh Jadi datang Bawa anak kita Bayi Orang Soleh Minta doa Dan ditah Tahnik Ke atas Ditahniknya Dinaon Dinaon Sunnah Ini tahnik Itu Orang Soleh Tenggerti Ditahnik Waru'ya An Asma Binti Abi Bakar Sayyidna Asma Putrinya Sayyidna Abu Bakar Berkata Beliau Walatu Abdallah Ibn Zuber Bikubak Aku telah Melahirkan Abdallah Ibn Zuber Di Kuba Lalu aku datang Membawa Itu Abdallah Ibn Zuber Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Aku letakkan Itu bayi Di dalam Pangkuannya Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Kemudian Nabi Memerintahkan Untuk Pendatangkan Satu Kur Maka Mengunyah Nabi Kunyah Dikunyah 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 Kemudian Nabi Meludahkan Pada Mulutnya Jadi Kurma Dikunyah Lalu Di Kana Mulut Naken Nabi Nabi Wirna Itu Contoh Dari Nabi Muhammad Itu Pasti Ada Manfaatnya Semua Sunnah Nabi Itu Kalau kita Lakukan Dengan Baik Karena Allah Pasti Ada Mang Banyak Dan Ketika Kita Tinggalkan Sunnah Nabi Pasti Ayak Mama Lakna Kayak budak Nateri Riwit Kayak budak Macem-macem Macem-macem Kenapa Karena Waktu Kecil Waktu Bayinya Itu Itu Bayi Kita Tidak Mementingkan Mementingkan Sunnah Kita Lalai Terhadap Sunnah Nabi Muhammad Itu Salah Satu Sunnah Sunnah Ketika Kita Punya Anak